Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bapak Mirsa berjumpa kembali bersama saya Cindy Duwilistari di Berkirjo di Sukabumi Yang akan menginformasikan seputar Sukabumi, Cianju dan sekitarnya Kalapas Nyomplong Kota Sukabumi berganti es kofet dari Yunianto ke Yosafat Rijanto Yang sebelumnya bertugas di Lapas Sukamiskin Bandung Pergantian yang dilakukan di lingkungan Kemenkumham Provinsi Jabar ini sebagai bentuk penyegaraan pegawai Berikut selengkapnya Sambil mengucapkan kata-kata perpisahan kepada semua penghuni atau warga binaan Mantan Kalapas Nyomplong Kota Sukabumi, Yunianto terlihat haru Beberapa warga binaan pun terlihat menyalami di balik tahanan Dengan diselimuti kesedihan karena akan ditinggal pergi oleh kalapas idolanya Serah terima jabatan dari Yunianto kepada Yosafat Rijanto dilakukan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi Hadir semua unsur Forkopimda seperti Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Sukabumi, Dendim 0607 Sukabumi Serta tamu undangan lainnya Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengungkapkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kalapas sebelumnya atas pembinaan Dan juga dorongan kepada warga binaan agar kelah ketika keluar dari Lapas mampu hidup mandiri Ini kan sesuatu yang alamiah dalam sebuah organisasi Bagi kami, kami menyambut baik kedatangan Pak Kalapas yang baru Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anto Kalapas sebelumnya semakin mampu memperkuat sinergitas antara pemerintah Kota Sukabumi dengan Lapas Sukabumi Sedangkan Kalapas Yunianto mengaku pihaknya mengucapkan rasa terima kasih kepada warga Kota Sukabumi Khususnya warga binaan Lapas Nyomplong yang telah menerima dirinya Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda atas kerjasamanya selama ini Kalau selama saya menjabat sebagai kalapas Sukabumi ini Alhamdulillah warga binaannya bisa diajak kerjasama Dalam arti mereka menyadari akan perbuatannya Sehingga mereka mengikuti kegiatan pembinaan Baik keterampilan maupun kegiatan keagamaan Mereka mengikutinya dengan sukarela, dengan ikhlas Jadi mereka ikut kegiatan tidak atas keterpaksaan Jadi itulah yang membuat saya terima kasih kepada warga binaan Karena mereka mau menyadari Kalapas Nyomplong Sukabumi yang baru Yosafat Rijanto mengungkapkan Pihaknya akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan kalapas yang sebelumnya Namun tentunya pihaknya juga akan membuat gebrakan baru Pak setelah menempati jabatan baru disini Kedepannya tugas Bapak bagaimana nih? Rencananya tetap menjalankan apa yang sudah dilaksanakan oleh kalapas yang lama Jadi tetap mengedepankan keperbaikan dan kemandirian yang sudah terjadi disini Nanti kita yang bisa ditahankan, yang bisa kita majukan, inovasi kita majukan Nanti mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang dilakukan oleh Pak Ayunya Pergantian atau rotasi di lingkungan Kemen Kumham Terutama di bagian lapas ini sebagai bentuk penyegaran terhadap pegawai Dari Sukabumi, CSTV melaporkan Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan Breaking News di Sukabumi Nantikan informasi lainnya hanya di CSTV Lebih Sukabumi Saya Sini Dulus Dari, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!